Nah ini orang dapet duli aja Kita nunggu-nunggu dia lewat-lewat Kalau mau ke masjid tuanya kesultanan itu Sebelah kiri guys Ada jalan setelah jembatan ini Sebelah kiri? Iya Eits, sebelum lanjut Jangan lupa di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih Oke guys Selamat datang di Tanah Grogot guys Ini dia ibu kotanya Kabupaten Pasir Kota Grogot ini Jadi IKN Enggak dong Enggak masuk IKN Lumayan besar nih Grogot nih guys Lumayan luas Dan kotanya udah cukup tua juga Karena dari sejarahnya memang Disini ada kerajaan Pasir Balengkong Dan mungkin sebelumnya juga Mungkin sudah ada ya Dan memang Hubungan keluar juga dari Tanah Grogot Ini udah mulai jaman kerajaan dulu Sudah lumayan Dan ini dia kita udah masuk pusat pemerintahannya Penajib juga itu pecahannya Kabupaten Pasir Sebelah kiri ini Tugujang Apa ya Pas ya Dan di sebelah kiri juga ini ada rumah sakit Panglima Sebayat Tanah Grogot Jalannya luas banget guys Jadi pusat pemerintahannya Sebelah kiri itu rumah sakit Ada danau nya Pokoknya ini area terbuka yang Selalu jadi pusat perayaan atau event-event besar Di Tanah Grogot guys Dan Tanah Grogot ini karena banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi Sehingga ekonominya juga banyak terbantu Selain dari tambang juga banyak perusahaan-perusahaan sawit sekarang guys Karena dulu kan perusahaan kayu udah Dan sekarang udah bergeser jadi sawit Ini di sebelah kiri Ya karena dari perusahaan itu jadi banyak tamu guys Sehingga di sebelah kiri ini kita lihat ada hotel gede Ya itu yang banyak jadi tempat singgahnya Tamu-tamu perusahaan dari luar pulau bahkan luar negeri Karena memang perusahaan di dalam Sini juga gak cuman punya Indonesia Tapi asik juga udah banyak berinvestasi Jalannya udah mulus guys Dua jalur Dan Lebar Di dalam ini kotanya gak begitu besar guys Jadi dia Belum kota sebenarnya Tapi ya saya sebut kota aja Karena sudah lumayan maju ya Ini dia Kita cari jalan ke arah Belum tau nih Kita cari jalan ke arah kerang guys Mana hape aja Sengayap berapa lain ya Tidak nih Nungurus aja penyeleng-penyeleng Nunggu hape Bajakan cabang Si sesa Beban ya Ini aja gue yun ini Jadi di sisi saya itu loh, di mall-mall besar di Jakarta Sisi saya itu apa sih? Bajuan, gamis besar ini mahal, butik Oh iya, yang mahal banget itu kata putri Ibu-bupati kan pake ibu juga Bapak putri juga ya, jutaan-jutaan, jilbabnya aja 400-500 Guys, jadi ini saya belum pernah guys Kembali ke Banjarmasin via Tanah Grogot, Batu Licin Jadi kali ini memang pertama kali kita masih putar jalan, putar arah Tapi kan ada maps, jadi kita coba lihat Di maps Oh ada jalan Basuki Rahmatnya juga Kita cari Batu Licinnya Batu Licin Empat jam Rekam layar guys Rekam Oke, kita di Tanah Grogot jam setengah 9 Ini saya sudah buka maps, karena memang sebelumnya saya belum pernah Kita ikutin maps aja Insya Allah jalannya bener-bener aja Karena memang Hanya satu Kini Jarur Ringkar Universitas Oh betul aja Saya gak tau Cuma duduk Ke Batu Licin 4 jam 41 menit guys Tapi sebelum Batu Licin nanti kita lewatin Beberapa, satu atau dua kecamatan Milik kota baru Yaitu kecamatan Sengayam Itu perbatasannya Kaltim dengan Kalsel guys Jadi kalau Di Kaltimnya Saya lupa nama kecamatannya yang sering disebut itu Kerang ya Sepertinya ya kecamatannya itu Itu yang berbatasan dengan Sengayam kalau gak salah Goyang Ini dia guys Di pusat kotanya Jadi di Kabupaten Pasir ini fasilitas Umumnya udah lumayan banyak Seperti hotel-hotel Ya bintang 2, bintang 3 udah Ada guys ya Dan Di sini wisatanya Lebih ke alam guys Banyak sungai-sungai Atau gua Pantai ada tapi jauh banget ya Di Tanjung Aru Dan Akses ke kepulauan Balabalagan yang ada di Selat Makassar Itu paling dekat lewat Tanah Grobot ini guys Ya 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 Ada Ramayana Ya Disini nanti ini akan saya tayangkan terpisah juga guys ya fullnya tanah gerobot ini biar puas jadi kalau untuk vlog yang kaltim kalsel akan saya singkat-singkat aja tapi kalau untuk gerobot ya full aja kewufatan pasir tertib juga ya jalannya besar banget guys besar banget luasnya berapa meter ini jalur jalan utamanya sudah tenang aja guys karena sudah saya rekam layak jadi bisa teman-teman bisa lihat juga dimana posisi kita sekarang di maps kelihatan ini hari Minggu ya guys jadi kayaknya sejuk banget suasananya apa ya enggak begitu rame jalan-jalan sih nunggu sebanget sih kita nanti lewat sini lewat sungai ringgir sungai oh ya guys jadi kalau ke arah batu licin ini lewat sini harus sedia bekal memang guys atau memang sudah ada sarapan dan persiapkan memang kondisi mobil karena jalurnya lumayan sepi guys jadi dia jalurnya murus lurus tapi sepi ya karena bukan jalur utama 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 bentar Bupati udah lewat belum belum panjang di sini tiap pagi lagi bentar bentar iya disini dia wah ini RTH-nya nih ini RTH-nya kayak kayak pelihari kan sudah ini sebenarnya kurang lebih kurang lebih udah pelihari ini besarnya yang begini tapi kayaknya lebih besar ini bro god sampai sekarang tambangnya masih gede kontainer semua isinya di dalam ini yang kontainernya kokoh sih itu tuh kontainer kaya kayaknya itu programnya soalnya sama semua untuk berapa lampu merah nih iya banyaknya lampu merah nih bagus kayak pelihari belum maju ini berarti bagus pelihari lah bundaran gak perlu berhenti dan ini dia bundarannya bundaran apa nih bundarannya minimaris minimaris jadi kita bakal ngelewatin siring kandilo guys jadi sungai yang besar membentang di kota grogut ini sungai kandilo namanya masjidnya gak ungu ya apa enggak mana hijau masjidnya gak ada lagi yang ungu udah datang sama mobil dinas aja mobil dinas banyak warna ungu dulu udah ngendungnya warna ungu kan gedung-gedung apa gedung-gedung enggak semua enggak sempat semua udah lengser aduh lamanya lampunya enggak ada juga orang lewat oh di demo karena iya warna ungu enggak enggak jatuh parah sini lampunya nah ini orang dapet duri aja kita nunggu-nunggu dia lewat-lewat iya masuk akal aja dia pelan-pelan juga luar gimana ya enggak apa salah nih luar lagi nanti gitu apa sih sih nih maksudnya ah wajah enggak ah jadi renggannya ini terkembang ya ini dia jadi lapangan bola tapi udah punya stadion kok gak patah ya mbak Seri mungkin di kelurahan yang udah datangin itu di samping stadion oh stadionnya dimana soalnya tadi lah masih di awal iya di samping stadion di dekat danau lalu gero bot ini udah ramai tempat nongkrong ke Jembatan gak lewat jembatan lewat bawahnya di situ kalau kita gak lewat si ringnya berarti guys ya karena bukan jalannya lewat situ ini udah pinggirannya guys dan arah yang kita lewati ini istananya juga ada disitu istana Pasir Balengkong Keterajaan jaman dulu kalau nggak salah di depan gurgut ini nyaman sih tempatnya cuman apa ya jauh banget dari Balikpapan kita dari sini kalau mau Balikpapan bisa 3 jam kan lumayan juga kalau kita mau berangkat subuh pesawat jam 5 jam berapa kita jalan jadi memang warna kuning itu khasnya sultanan sultanan dimana-mana itu hampir semua rata-rata warnanya kuning di Indonesia itu hampir semua warna kuning emas hijau itu ya ada aksen aksen aja hijaunya tapi lebih kuningnya kan sultan sultanan hijau nah ini juga gregut arah Pasir Balengkong nih betul di depan sana nanti masjid kesultanan ini juga kelihatan kacamatanya kacamatanya kasih ayahnya ini jalurnya udah besar juga tapi belum di parah bagus banget sih hairdi ARD 있는 adhi adii iiii adhi Nayr adhi adhi Oh, namanya Museum Sadurai Ngas Oh iya sih, teringin ajakin ke situ kemarin Dia ada buku khas di dekat situ Apa, jajahan khasnya di dekat museum Kali ke museum Sadurai Ngas Makan tertempat Lu akan terus ke museum yang tepas SD Kelas berapa? Kelas 6 Perpisahan ya Jadi memang grogot ini udah sejarahnya lumayan besar guys Karena suku disini lumayan besar Suku pasir ini Katanya sih masih sukunya Dayak Tapi walau alam, udah tau ya Cuman yang jelas pasir ini mayoritas muslim guys Karena memang sultannya adalah muslim Ya, karena banyak juga asimilasi sama banjar dan bugis disini Makan sultanan itu katanya Di keturunan berapa itu ada yang keturunan bugisnya katanya Karena memang pernikahan antara sultanan bone kalau gak salah Atau goa Itu sama sultanan pasir Menjadi ikatan Menjadi ikatan Saya masih apaan lebih Then it's a dance ود зд crossed Beberapa Byb Guys, jalannya masih tulus ya Byb 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 Oh memang tanahnya ramai tanam, sawah-sawah Ngapain loh gitu abang, aneh musim, aneh sholat di masjid tuanya Sama Adi, Pak Haruf, sholat Jumat lagi Masa lagi gue juga Iya tapi lu kok sampai ke situ gitu Kalau ke Grogot sering setiap bulan pasti ada sekali dua kali Acara ipen-ipen diundang terus gitu, orang tahu gak apa-apa kan Kalau udah gabut, masih enak Karena paling enak sih, tanda tangan sama senior Sekarang senior 18 kabut Masih direkam nih? Kabut, masih Sampai museum kita rekam guys Ada ini juga, ada sepukur lagi Baru berapa bulan? Ini sepukur disini Lumayan besar juga keluarga Ini garis guning ini karena kesultanan Garis guning di jalannya Bisa jadi menuju, ini aja mungkin kita menuju kerajaan Oh itu dia Kalau mau ke masjid tuanya, kesultanan itu sebelah kiri guys Ada jalan setelah jembatan ini Belah kiri? Oh museumnya juga di sebelah kiri Belok kiri ini kita Museum satu rengas Sempat Nain kali kita nge-vlog disitu jalan-jalan ya Dan ini dia berarti udah Pasir Balengkung nih kecamatannya Oke guys Sampai disitu ya Vlog jalan-jalan kegiling Kota Grogot Kabupaten Pasir Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye